Intro Halo teman-teman, selamat datang di praktikum sitogenetika. Perkenalkan, saya Safira Anadzma, NIM H0718139. Di sini saya akan membersamai teman-teman dalam praktikum acara 1, yaitu pengenalan mikroskop. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenal bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Sebelumnya, apa sih mikroskop itu? Jadi mikroskop adalah alat untuk melihat objek atau benda yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat terlihat secara kasat mata. Mikroskop akan memperbesar bayangan dari objek atau benda tersebut melalui berbagai macam perbesaran seperti 40 kali, 100 kali, 400 kali, 1000 kali, dan bahkan lebih dari itu. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah mikroskop monopuler, mikroskop binopuler, dan mikroskop trinopuler. Berdasarkan fungsinya, bagian pada mikroskop dibagi menjadi tiga, yaitu bagian optik, bagian mekanik, dan bagian pendukung. Bagian optik terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, kondensor dan diafragma, dan iluminator. Bagian mekanik terdiri dari tabung lensa, revolver, meja preparat, makrometer, mikrometer, dan sendi inklanasi. Bagian pendukung terdiri dari lengan mikroskop, kaki mikroskop, dan penjepit preparat. Lensa okuler berfungsi sebagai lensa pengamat bayangan benda yang telah diperbesar oleh lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk melakukan perbesaran pada objek pengamatan. Kondensor berfungsi sebagai pemfokus cahaya dari iluminator. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Dan iluminator berfungsi sebagai sumber cahaya atau memberi suplai cahaya pada objek agar mudah diamati. Tabung lensa berfungsi sebagai penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Revolver berfungsi sebagai pengarah lensa objektif ke objek pengamatan. Meja preparat berfungsi sebagai tempat meletakkan preparat. Makrometer berfungsi sebagai pemfokus benda yang diamati dengan gerakan yang kasar. Mikrometer berfungsi sebagai pemfokus benda yang diamati dengan gerakan yang lebih halus. Dan sendi inklanasi berfungsi sebagai pengatur sudut tegaknya mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai penyangga dan penjaga kestabilan mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menopang mikroskop. Dan penjaga preparat berfungsi untuk mengunci preparat agar stabil dan mudah diamati. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop elektron dengan elektron sebagai sumber cahaya dan mikroskop cahaya yang memanfaatkan cahaya di sekitar mikroskop. Perbesaran pada mikroskop elektron biasanya dapat mencapai hingga 100 ribu kali. Sedangkan perbesaran pada mikroskop cahaya hanya mencapai seribu kali. Demikian praktikum acara satu mengenai pengenalan mikroskop. Semoga penjelasan yang telah diberikan dapat dipahami dengan mudah ya. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi koas. Terima kasih dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.